Kita berdoa. Bapak, di tengah-tengah situasi yang kami sangat takuti ini, kami mau menyerahkan tubuh dan roh kami ke dalam tanganmu. Tuhan jagai kami, tetap berikan kepada kami pengharapan di dalam engkau, dan Tuhan yang juga melindungi kami dari segala hal-hal yang jahat di tengah-tengah situasi yang buruk ini. Bapak, kami bersyukur pagi ini kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali boleh belajar akan firmanmu, mengenal engkau, dan Tuhan memberkati akan waktu yang singkat ini. Kami menyerahkan hambamu, dan juga kami semua yang mengikuti akan persekutuan ini. Ya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya akan share screen. Nah saudara sekalian, kita akan melanjutkan tema tentang perjanjian Allah bagian yang kedua. Jadi minggu lalu kita telah membahas tentang perjanjian Allah yang pertama, bagian pertama. Dan sekarang kita akan membahas perjanjian Allah bagian yang kedua. Nah saudara, minggu yang lalu kita telah memulai perjanjian pertama Allah dengan manusia, itu dimulai dengan Adam, disebut dengan Edenic Covenant, atau perjanjian Eden, perjanjian Adam. Nah hari ini kita akan melanjutkan dengan perjanjian Allah yang kedua, yang disebut dengan perjanjian Anugrah, Covenant of Greece. Nah berbeda dengan perjanjian Eden, saudara, perjanjian Anugrah ini tidak dilakukan hanya melalui satu orang, tetapi melalui beberapa orang-orang di dalam perjanjian lama, hingga sampai akhirnya itu berpuncak kepada Kristus. Nah kita hari ini akan mulai membahas tentang Nuh sampai Kristus secara overall, secara singkat. Pertama, kita akan memulai, saudara, perjanjian Allah dengan Nuh, atau biasa dikenal dengan istilah Noahic Covenant, dari kata Noah. Nah saudara, kalau kita mengingat akan kata Nuh, selalu yang muncul dalam pikiran kita itu adalah banjir atau airbah. Memang betul, saudara, karena perjanjian ini itu muncul, konteks latar belakangnya adalah murka Allah atas keberdosaan manusia keturunan Adam. Jadi dalam keluaran 6 dikatakan, Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi saudara, perhatikan, murka Allah itu kepada manusia yang berdampak kepada alam semesta. Tuhan mengatakan akan memusnahkan bukan manusia, tetapi juga bumi. Jadi di dalam lanjutan daripada cerita ini, kita tahu Tuhan menyuruh membuat Nuh Bahtra, dan kemudian Tuhan memberikan air bah secara global, secara universal, bumi ini banjir, saudara. Nah di dalam kita mempelajari tentang air banjir, ini selalu muncul pada batan. Apakah air bah Nuh itu bersifat lokal di daerahnya Nuh saja, atau bersifat global, seluruh dunia terendam air. Nah kita percaya Alkitab mengatakan ini bersifat global, seluruh bumi itu terendam air, banjir, Nuh. Nah di tengah-tengah banjir itu, saudara, setelah banjir itu reda, Tuhan memberikan sebuah tanda kepada Nuh, yaitu dengan bentuk suatu pelangi. Nah minggu lalu saya mengatakan, setiap perjanjian Allah dengan orang-orang tertentu di dalam Alkitab, itu selalu ada sign, ada tokennya, yaitu macam-macam. Dan di dalam hal ini, Tuhan memberikan tanda pelangi. Tuhan mengatakan, dan inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yaitu yang di dalam bah teranya Nuh. Yang bersama-sama dengan kamu, turun temurun untuk selama-lamanya. Busurku putaruk di awan, supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara lihat, busurku itu adalah ditafsirkan pelangi. Tidak ada yang lain, saudara, tafsirannya. Jadi di dalam perjanjian Nuh ini, itu Allah berelasi bukan hanya dengan Nuh, tapi juga dengan alam semesta. Maka kita menemukan perjanjian Nuh ini agak unik, saudara, karena perjanjian ini itu memiliki beberapa kemiripan dengan perjanjian Adam. Dan di dalam perkataan Allah kepada Nuh, Tuhan itu mengulang apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam. Misalnya, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cucuklah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ini kalimat yang sama, yang Tuhan perintahkan kepada Adam, karena Tuhan sekarang sudah mematikan seluruh manusia, tinggal Nuh dan anak dan mantunya itu delapan orang yang hidup, Tuhan mengulang kembali perintah yang sama kepada Adam. Lalu ayat ketujuh, dan kamu beranak cucuklah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Diulang lagi, saudara, di dalam ayat ketujuh. Jadi, saudara, kalau kita meneliti tentang perjanjian Nuh ini, sekarang kita tahu, bahwa kita ini sebenarnya adalah keturunan dari tiga anak yang Nuh ini, Sam, Ham, dan Yafet. Ini nenek moyang kita ya. Memang semua dari Adam, tapi setelah Adam itu kan Tuhan musnahkan, Tuhan memulai sesuatu generasi yang baru melalui keluarganya Nuh ini. Sehingga, dari perjanjian Nuh ini, saudara, kita bisa memutuskan dan menyimpulkan, bahwa Tuhan mulai melibatkan satu keluarga dan keturunannya. Jadi, kalau di dalam perjanjian Adam, Tuhan itu hanya membuat perjanjian dengan Adam. Tuhan tidak melibatkan hawa, bahkan istrinya. Tapi, dengan mulai perjanjian Nuh ini, ada sesuatu yang berbeda. Tuhan mulai melibatkan pentingnya sebuah keluarga. Tetapi, dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Jadi, Tuhan mengadakan perjanjian dengan seluruh keluarga dari Nuh ini. Ayat ke-9 dari kejadian 9, sesungguhnya, aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu, dan dengan keturunanmu. Jadi, ini perjanjian yang bersifat keluarga, bukan hanya dengan Nuh dan keluarganya, tapi juga berserta dengan keturunannya. Ini sifat yang pertama, saudara, keunikan dari perjanjian Nuh. Nah, kalau kita kembali tadi mengingat, ketika Tuhan menghukum bumi ini, bukan hanya Tuhan mau memusnahkan manusia, tapi Tuhan juga mau memusnahkan seluruh isi bumi, seluruh ciptaan Tuhan. Jadi, ketika banjir itu sudah selesai, dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, perjanjian Nuh ini ternyata juga melibatkan seluruh alam semesta. Jadi, ini perjanjian yang agak unik, saudara. Tuhan ngomong, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka akan kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak hari ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak ada lagi air bah untuk memustahkan bumi. Nah, saudara, inilah janji Tuhan kepada alam semesta, saudara. Tuhan tidak akan menghukum manusia dan bumi ini, alam semesta ini dengan air bah lagi. Maka tadi Tuhan membuat pelangi di atas langit sebagai tanda perjanjian. Maka kalau kita melihat pelangi di langit, walaupun sekarang ini di kota nyaris tidak pernah muncul pelangi, kita diingatkan, ini loh janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara alam semesta ini sampai selama-lamanya nanti akan diperbarui menjadi langit dan bumi yang baru, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi inilah perjanjian Nuh yang kita sering sebut sebagai perjanjian dengan alam semesta. Perjanjian pemeliharaan Allah atas alam semesta. Jadi Nuh memulai satu perjanjian yang baru. Nah, setelah Nuh, saudara, perjanjian di dalam PL, itu Tuhan mengulang kembali melalui seorang yang bernama Abraham. Atau disebut dengan Abrahamic Covenant. Perjanjian dengan Abraham. Nah, saudara, lihat, jarak antara Nuh dengan Abraham, ini ratusan tahun, saudara. Jadi bukan waktu yang pendek, oh, sepuluh tahun lagi Tuhan mengulang janjinya. Enggak. Ini ratusan tahun setelah Nuh itu beranak cucuk, dengan tiga anaknya Sem, Ham, Yafet, dan Abraham ini adalah keturunan dari Sem. Jadi, saudara, tiga anaknya Nuh ini menjadi cikal bakal ras manusia di dunia. Sem itu menjadi bapak bangsa Semitik, bangsa Arab, bangsa Yaudi, pokoknya daerah Timur Tengah. Ham itu banyak yang mentafsirkan adalah menjadi bapak lelugur ras orang-orang berkulit hitam, dan Yafet itu adalah nanti jadi orang-orang yang kaukasian, atau orang-orang juling, seperti itu. Kenapa bisa dari satu bapak muncul tiga macam manusia? Ini satu misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Nah, saudara, Abraham sendiri ini adalah jalur dari Sem, anak daripada Nuh yang bernama Sem, Madi. Nah, di dalam perjanjian ini, saudara, Allah itu mulai mempersiapkan suatu umat yang akan menjadi umat perjanjian Allah melalui keturunan Abraham. Dan kita tahu, saudara, umat ini tidak lain, bukan adalah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel belum muncul, Tuhan sudah membuat perjanjian dengan Abraham. Jadi di dalam bagian ini Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau kembali, saudara, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi alamu dan alah keturunanmu. Ini, ingat ya, kalimat kunci ini. Aku menjadi alamu dan engkau menjadi umatku. Kepadamu dan kepada keturunanmu, akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi alah mereka. Nah, saudara, lihat di dalam janji alah kepada Abraham, sudah muncul, Tuhan akan memberikan sebuah tanah, sebuah negeri perjanjian, yaitu kanaan. Nah, pada waktu itu, tentu saja kanaan masih dihuni oleh bangsa-bangsa asing. Nanti pada zamannya Musa, mereka mulai memasuki dan menduduki tanah perjanjian ini. Menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Nah, ini Tuhan sedang mempersiapkan, saudara, sebuah umat perjanjian melalui kehidupan Abraham. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita melihat, kalau kita memperhatikan, di dalam perjanjian Abraham ini, kita akan melihat ajaran tentang doktrin pilihan atau predestinasi yang sudah pernah kita pelajari beberapa minggu lalu. Saudara bapaknya Abraham dicatat di dalam Alkitab. Itu namanya Terah. Jadi dalam kejadian fasal yang ke-5, itu mulai dicatat keturunan-keturunan Adam, lalu kejadian fasal 12 itu juga dicatat mulai keturunan dari Sam. Itu panjang sekali, saudara. Sampai disebutkan Terah memperanakan Abraham, Nahor, dan Harang. Jadi Terah ini punya tiga anak. Pertanyaannya, saudara, kok yang dipilih Abraham, kok bukan Nahor, kok bukan Harang? Kenapa Tuhan kok memilih Abraham? Ini predestinasi, saudara. Dari tiga anaknya Terah. Ini semuanya tidak mengenal Tuhan. Abraham dipilih Allah bukan karena Abraham sudah mengenal Allah. Tidak, saudara. Justru Abraham itu dipilih Allah supaya mengenal Allah. Nah, saudara, lihat. Abraham kemudian menjadi bapak perjanjian daripada bangsa Israel. Dan di dalam perjalanan hidupnya, kita tahu Abraham memiliki anak Ismail dan Ishak. Kemudian Tuhan memilih Ishak. Dari keturunan Abraham, itu adalah Ismail dan Ishak. Tuhan tidak memilih Ismail tetapi Tuhan memilih Ishak. Padahal yang lahir dulu adalah Ismail. Meskipun ini dari istri yang tidak sah. Nah, saudara, lihat kembali. Ini doktrin pilihan Allah muncul di dalam perjanjian Allah. Tuhan memilih Ishak. Tuhan tidak memilih Ismail. Jadi, saudara, lihat. Ini adalah beberapa silsilah penting di dalam perjanjian Abraham. Maka kita kembali melihat di dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Tuhan melibatkan keluarga Abraham dan keturunan Abraham, saudara. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi alamu dan ala keturunanmu. Saudara-saudara, kenapa kok Tuhan sekarang mulai Nuh itu membuat perjanjian itu melibatkan keluarga, saudara? Kok tidak dengan Abraham saja atau dengan Nuh saja? Kita harus mulai mengerti ya. Ternyata kalau kita melihat keluarga itu di mata Tuhan ternyata sangat penting sekali. Nanti di dalam zamannya Musa, Musa mengulang kembali perjanjian ini juga melibatkan keluarga. Di dalam ulangan pasal ke-6, misalkan Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan ajarkan itu kepada anakmu turun-temurun pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berpergian, dan seterusnya. Jadi saudara lihat, Tuhan selalu melibatkan sebuah keluarga di dalam perjanjiannya. Karena Tuhan mau membentuk satu umat perjanjian. Maka kita lihat, di dalam perjanjian Allah dengan Abraham, ketika melibatkan keluarga ini, Tuhan memberikan tanda kepada Abraham. Tanda itu adalah sunat, saudara. Nah, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, inilah saudara yang menjelaskan ya, kenapa orang Yahudi itu disunat. Mereka melihat ini adalah keturunan Abraham, dan antara Allah dan Abraham, Tuhan memberikan sebuah tanda perjanjian, yang namanya umat perjanjian adalah disunat. Maka Tuhan Yesus pun lahir sebagai orang Yahudi, dia disunat pada hari ke-8. Paulus juga disunat, Musa juga disunat, siapapun yang ada di dalam lingkungan daripada keluarga Abraham, itu harus disunat. Ini tanda yang Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi sampai sekarang tanda ini tetap berlaku, saudara. Tentunya bagi kita tidak, karena kita sudah di dalam Kristus, masuk dalam perjanjian baru, tanda sunat ini sudah digenapi melalui kematian Kristus, dan sekarang digantikan dengan yang namanya baptisan. Ini nanti kita akan jelaskan pada waktu kita berbicara tentang keselamatan. Nah, ini secara singkat tentang perjanjian Abraham, bagaimana Allah ingin membentuk sebuah umat melalui keturunan Abraham. Nah, antara janji Allah dengan Abraham ini sampai janji ini digenapi, itu memakan waktu yang cukup panjang ratusan tahun, saudara. Dan kita tahu keturunan Abraham ini nanti dijajah, atau di dalam pembuangan dijajah di Mesir, menjadi buddha bangsa Mesir, sampai muncullah seorang tokoh baru di dalam PL yang namanya Musa. Dan dengan orang yang namanya Musa ini, Tuhan kembali mengulang perjanjiannya. Ini sebut dengan Mosaic Covenant, perjanjian dengan Musa. Jadi perjanjian Allah dengan Musa ini sudah melibatkan, bukan sekedar keluarga, saudara, ini sudah meluas, yaitu satu bangsa, bangsa Israel, sebagai keturunan jasmani Abraham yang sedang di dalam penindasan di negara Mesir. Maka keluaran 2 ayat 24, Tuhan mengatakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakob. Keluaran 3 ayat 6, dan ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakob. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, saya ingin memberikan satu penjelasan sedikit. Ketika kita mempelajari tentang perjanjian Allah dengan Musa, ada satu statement yang unik, saudara. Tuhan selalu memperkenalkan diri sebagai alanya Abraham, alanya Isaac, dan alanya Yaakob. Nah, ini yang saya garis bawai. Ini kalimat muncul diulang-ulang terus di dalam kitab Pentatib, lima kitab Musa, kejadian sampai ulangan. Ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan juga ngomong, Akulah Allah ayamu, Abraham, Isaac, dan Yaakob. Saudara, mulai search. Apa maksudnya ini? Tuhan kok ngomong alanya Abraham, Isaac, dan Yaakob? Tuhan tidak ngomong, Aku alanya Nahor tadi. Aku alanya Ismail. Tidak. Aku alanya Esau. Tidak. Ini semua bicara di dalam konteks, ada doktrin pilihan sudah di dalamnya. Tuhan memilih Abraham, Tuhan memilih Isaac, dan Tuhan memilih Yaakob. Maka Tuhan memperkenalkan diri. Akulah Allah Abraham, Isaac, dan Yaakob. Jadi ini satu, satu apa ya, ancestor line, garis nenek moyang, yang Tuhan pilih sendiri, kepada siapa, dia ingin mengikat, dan membuat perjanjiannya. Nah sekarang, di dalam zaman Musa, apa sih yang jadi inti perjanjian Allah dengan Musa yang mewakili seluruh bangsa Israel. Ini intinya, saudara. Di dalam perjanjian Allah dengan Musa, Tuhan ngomong, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi alam, diulang lagi, saudara. Karena inilah memang esensi, inti dari perjanjian Allah. Supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Yahweh, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahweh, akulah Tuhan. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada Abraham. Yang tadi kita bahas ya. Aku akan memberikan sebuah tanah, negeri kepadamu, negeri kataan. Padahal kalau kita lihat, jarak antara Abraham dengan Musa, ini memiliki ribuan tahun, saudara. Bukan sekedar cuma lima generasi, sepuluh generasi, ini sudah panjang sekali. Tuhan tetap mengingat akan janjinya. Dan Tuhan berkata kepada Musa, this is the time. Ini waktunya. Aku akan memberikan tanah itu kepadamu ketika kau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di dalam bagian ini, lihat Tuhan ngomong. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi saudara lihat, di sini Tuhan memberikan kepada Musa, dan disampaikan kepada bangsa Israel, satu perjanjian. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, taat, berpegang kepada perjanjianku, kamu akan jadi harta kesayanganku. Kalau tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan firman, bandel, membangkang, memberontak, menjadi orang yang tidak setia kepada perjanjian Allah, di situ Tuhan akan membuang orang tersebut, Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Jadi ini adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang diwakilkan di dalam bentuknya, di dalam bentuk melalui Musa. Nah sekarang tanda perjanjian Allah dengan Musa itu apa saudara? Nah di dalam masa Musa hidup ada sesuatu yang muncul di dalam Alkitab kita saudara, yang belum muncul pada masa Nuh dan Abraham. Itu adalah hukum Taurat. Atau bahasa Ibraninya Torah. Kalau Alkitab bahasa Inggris singkat sekali, law, hukum, begitu. Nah ini mulai muncul di dalam keluaran pasal 20. Apa sih Torah itu saudara? Sesuai namanya ya, Torah itu berarti hukumnya Allah. Dan inti daripada hukum Taurat Allah itu 10 hukum Allah di dalam keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Ingat kuduskanlah hari sabat. Dan seterusnya, sampai terakhir, jangan mengingini milik sesamamu dan sebagainya. 10 hukum Allah itulah esensi hukum Allah di dalam Taurat. Dimana itu menjadi pedoman, menjadi tanda perjanjian yang harus ditaati dilakukan oleh bangsa Israel sebagai umat Allah. Di dalam keluaran 24, ini adalah seremonialnya, peresmiangnya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saudara, lihat. Kenapa kok Musa diperintahkan Tuhan memotong domba lalu menyiramkannya kepada bangsa itu? Karena kita akan tahu, saudara, di dalam hukum Taurat itu adalah bayang-bayang daripada Kristus. di dalam hukum Taurat itu adalah bayang-bayang kematian kebangkitan Kristus. Saudara, lihat. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan. Kalimat ini, saudara, mirip sekali dengan nanti yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu dia mau disalib. Inilah daraku, darah perjanjian. Jadi mulai di dalam masa Musa ini, kita mulai sens perjanjian Allah meneteskan darah sebagai ikatan antara Allah dengan manusia. Ini tentang perjanjian Musa, saudara. Nah, setelah Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel melalui Musa, perjalanan bangsa Israel panjang sekali. Muncul masa yang disebut dengan hakim-hakim. Jadi bangsa Israel belum langsung menjadi suatu negara kerajaan, tapi dipimpin oleh hakim-hakim. Ada Samuel dan sebagainya, itu ada dicatat di dalam kitab hakim-hakim. Sampai, saudara, di dalam satu masa bangsa Israel itu meminta seorang raja kepada bangsa Israel, kepada Tuhan. Kami mau raja dong, seperti bangsa-bangsa di sekitar kami punya raja. Masuk kami tidak punya raja. Tuhan mengatakan kepada Samuel, angkatlah Saul sebagai raja. Jadi Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Tetapi Saul bukan orang pilihan Allah, saudara. Allah tidak memilih Saul, tetapi Allah justru memilih Daud, dan melalui seorang yang bernama Daud ini, Tuhan kembali membuat perjanjiannya diulang kembali. Maka disebut dengan Davidic Covenant, perjanjian Allah dengan Daud. Jadi perjanjian Allah dengan Daud, ini adalah perjanjian Allah dengan umat Israel sebagai satu kingdom, satu kerajaan. Bukan sekedar satu umat saja, tetapi satu kerajaan, satu nation. Nah, saudara, ini janji Tuhan. apabila engkau telah masuk ke negeri yang kuberikan kepada oleh Tuhan alam, dan engkau mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Jadi, saudara, Tuhan ini sudah menubuatkan. Bangsa Israel minta raja kepada Tuhan, itu bukan sesuatu kebetulan. Ingat ya, tidak ada teori kebetulan di dalam Alkitab. Tuhan sudah menubuatkan, saudara. kamu akan meminta seorang raja atasku seperti bangsa-bangsa lain, dan Tuhan mengabulkan itu. Maka di dalam Masmur 89 E3, engkau telah berkata, telah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Lihat, saudara, Tuhan sudah bersumpah mengikat perjanjian dengan orang pilihanku, yaitu Daud, bukan Saul. Jadi ingat ya, kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan satu pattern yang agak unik. Tuhan itu tidak selalu membuat keputusan berdasarkan urutan, saudara. Abraham, anak pertama Ismail, meskipun bukan anak asli. Tapi Tuhan tidak pilih anak pertama sudah, pilih Isaac. Sama, Saul raja pertama, bukan Daud raja pertama, tapi Tuhan tidak pilih Saul, tidak mesti di mata Tuhan, oh nomor satu ini orang pilihan. Tuhan pilih Daud, orang kedua. Nanti sama, anaknya Daud, Tuhan juga tidak pilih yang pertama, Tuhan pilih Salomu sebagai garis keturunan Tuhan Yesus. Jadi, kita melihat di sini kedaulatan Allah, dia mau memilih siapa menjadi jalur umat perjanjiannya. Sekarang saya akan lanjutkan. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 11, Tuhan mengatakan, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu, mu di sini Daud, dan daripada semua musuhmu, jadi Israel ini sudah tenang, sudah aman, di dalam masa Daud, sudah tidak dapat perangan. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Daud. Konteksnya apa? Konteksnya adalah saudara, di dalam ayat sebelumnya, Daud itu di dalam masa tenang. Dia itu mau membangunkan rumah bagi Allah. Mau membangunkan sebuah baik, sebuah rumah bagi Allah. Daud ini maksudnya baik. Mosok, aku ini tinggal di istana yang begitu megah. Tuhan tinggalnya di kemah. Jadi waktu itu baik Allah belum ada, saudara. Kita tahu di dalam pengembaraan bangsa Israel di Padanggurun, Tuhan itu menyuruh Musa membangun tabernacle kemah yang portable, bisa ditekuk-tekuk, lipat, nanti pindah kemana, dibuka lagi. Sampai zamannya Daud, masih seperti itu. Tuhan tidak punya rumah. Tuhan membangunkan Allah sebuah baik, sebuah rumah yang megah. Tapi Tuhan melalui Samuel ngomong, tidak Daud, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Saudara, Alkitab kita bahasa Indonesia di sini kurang jelas. Saya akan tunjukkan bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ini, the Lord declares to you that the Lord will make you a house. Beda ya dengan tadi ya. Bahasa Indonesia pakai, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Aku akan membangunkan sebuah rumah bagi engkau. Jadi saudara mulai tahu, Daud mau membangunkan Allah sebuah rumah, baik rumah. Tuhan ngomong, enggak Daud, akulah yang akan membangunkan, membangun sebuah rumah bagi engkau. Saudara, kata rumah di sini bukan sembarangan. Ini saya tunjukkan. kata rumah di sini, house ya, bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa Ibrani, ini bisa berarti suatu dinasti, suatu kerajaan. Jadi Daud ini mengomong kepada Tuhan, Tuhan, saya mau membangunkan sebuah rumah bagi engkau, supaya orang bisa beribadah kepada engkau. Tuhan ngomong, enggak, bukan kamu yang membangunkan aku sebuah rumah, tapi aku akan membangunkan sebuah dinasti, suatu kerajaan yang kekal. kepada engkau. Ini artinya, saudara. Dan ini bukan main-main, ini nanti digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Maka kita tahu, tanda perjanjian Daud, tanda perjanjian Allah dengan Daud, dilambangkan dengan kerajaan ini, tahta ini, tahta yang kekal ini. sekarang, di dalam ayat ke-12, ini ayat Samuel 7, ayat 11, di dalam ayat ke-12, satu ayat berikutnya, Tuhan ngomong, apabila umurmu sudah genap dan kau dapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, alias kau sudah mati Daud, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, keturunanmu yang selanjutnya, anak kandimu, dan aku akan mengopokkan kerajaannya. Siapa anak kandung di sini? Di dalam waktu konteks yang dekat, ini bicara tentang Salomo, tapi di dalam konteks yang jauh, ini adalah nubuat tentang Kristus yang lahir sebagai keturunan Daud. Jadi, Tuhan sudah menubuatkan, nanti melalui kalau engkau sudah mati Daud, aku akan meneruskan kerajaanmu, melalui keturunanmu, melalui anak kandungmu, yaitu Salomo, dan di dalam perjanjian baru, ini nanti dikenapi di dalam Kristus. Maka jangan heran, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus disebut sebagai the son of David, anak Daud. Jadi, istilah anak ini, saudara, di dalam Alkitab, itu tidak mesti antara papa dengan anaknya. Istilah anak ini bisa berarti keturunan. Jauh berdasarkan tiga generasi ke depan, lima generasi ke depan, tetap boleh disebut anak. Jadi, ini ada satu nubuatan Tuhan, janji Tuhan kepada Daud. Kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Kita tahu, saudara, kerajaan Daud nanti akhirnya hancur, berantakan, dan di dalam masa Tuhan Yesus hidup, bangsa Israel dijajah oleh Romawi, tidak ada lagi raja, saudara. Tetapi, ini janji yang bukan hanya bersifat jasmani, ini janji yang bersifat rohani, spiritual promise. Maka Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang jadi raja di sana? Yesus Kristus. Ini satu nubuatan terhadap kedatangan Tuhan Yesus. Maka, antara Daud sampai zaman Tuhan Yesus hidup, itu juga dipisahkan oleh jarak waktu ratusan tahun lamanya. Satu perjalanan yang panjang, bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Bangsa Israel hancur, kerajaannya tidak ada lagi, mulai dari Salomo, akhir kerajaan itu terpacabla, kemudian dijajah oleh Romawi, dan seterusnya. Maka, memasuki zaman Tuhan Yesus, kita mengenal satu istilah yang disebut dengan perjanjian baru, the new covenant. Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum perjanjian Allah dengan Daud dikenami, Tuhan kembali sudah bernubuat di dalam Yeremia 31 ayat 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru, new covenant. dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Lihat, saudara, Tuhan sudah menubuatkan akan ada the new covenant bagi Israel dan Yehuda. Ini ada janji Tuhan kepada Israel dan Yehuda di dalam pembuangan. Karena mereka tidak taat, mereka dihukum, Tuhan dibuang, dijajah, dibabel, dan diasyur. Dan Tuhan memberikan janji melalui Yeremia, suatu saat umatku akan pulang kembali, Israel dan Yehuda akan pulang kembali, dan aku akan memperbarui perjanjian yang baru mereka dengan mereka perjanjian yang beda dengan sebelum-sebelumnya. Beda dengan Nuh, beda dengan Abraham, beda dengan Musa, beda dengan Daud. Karena di dalam perjanjian baru ini, Tuhan mengutus anaknya sendiri datang ke dalam dunia. Maka di dalam perjanjian baru inilah, Kristus itu menjadi fokus sekaligus puncak perjanjian, sekaligus penggenap semua perjanjian Allah, mulai Adam sampai Daud, semua mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi perjanjian Allah dengan manusia melebihi perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, ini adalah satu hal dimana Tuhan diutus datang untuk mengenapi apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam perjanjian lama. maka kita ingat apa buktinya Tuhan Yesus adalah puncak perjanjian Allah dengan manusia. Saudara, di dalam masa Tuhan Yesus hidup menjelang dia di salib, dia mengadakan satu peristiwa yang disebut dengan The Last Supper, perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dan dia mengatakan, sebab inilah daraku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini ya, mirip tadi kan dengan Musa. Ketika Musa menuangkan atau melemparkan darah itu sebagai tanda inaugurasi atau peresmian perjanjian Allah dengan Israel, inilah darah perjanjian. Tuhan Yesus juga sama. Ketika dia memati, dia mengatakan inilah daraku yang akan tercurah sebagai tanda the sign of covenant, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi, inilah puncak perjanjian Allah dengan manusia, saudara. Yang dari Adam sampai Daud, semuanya itu bayang-bayang. Tidak jelas siapa sih yang dimaksud oleh Tuhan ngomong anakmu kerajaannya akan pokok. Siapa sih yang jadi bayang-bayang di dalam hukum Taurat Musa domba di sebeli itu siapa? Itu semua ada simbol bayang-bayang daripada kematian Kristus. Maka, saudara, Tuhan sudah menggenapkan ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan melalui kematian Kristus itu, perjanjian Allah dengan manusia sekarang bukan hanya menjadi milik orang Yahudi, tetapi Tuhan ngomong ditumpahkan bagi banyak orang. jadi banyak orang di sini itu ya semua bangsa di muka bumi. Bukan hanya Tuhan mau mengikat perjanjian dengan bangsa Yahudi saja, tetapi melalui Kristus sekarang keselamatan itu, perjanjian itu dibuka bagi semua bangsa di muka bumi. Tuhan tidak hanya terkungkung, terikat umat pilihannya hanya orang Yahudi atau bangsa Yahudi, tapi semua bangsa di muka bumi. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah rangkaian tentang perjanjian Allah mulai Adam sampai Kristus. Dari yang tidak jelas sampai menjadi jelas, dari bayang-bayang menjadi penggenapan. Maka apa sih yang bisa kita lihat ketika kita mengerti tentang perjanjian Allah ini? Sebenarnya ini satu pembahasan yang panjang lebar, tetapi saya singkatkan menjadi dua pertemuan saja. Saya ingin mengajak kita melihat dan mulai menyadari satu kesimpulan penting. Alkitab itu bukan sekedar buku sejarah, his story, tapi Alkitab itu adalah ceritanya Allah, his story. Lihat saudara, di dalam pertemuan minggu-minggu yang lampau, kita telah belajar apa sih Alkitab itu, apa keunikannya, diinspirasikan Allah, tidak ada kesalahan, di dalam naskah aslinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika kita mengerti tentang perjanjian Allah ini, kita mencapai satu kesimpulan, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, itu semua adalah his story, story-nya Tuhan, ceritanya Tuhan bagi kita. maka Alkitab ini bukan sekedar buku sejarah, bukan sekedar saudara, kalau membaca Alkitab, mungkin membaca kitab Raja-Raja, kitab Tawarik, bosan. Membaca kitab musahnya, tidak mengerti apa ini hukum Taurat, apa ini kerajaan berperang ini, dan itu, dan sebagainya. Tapi kalau saudara sekarang mulai mengerti tentang perjanjian Allah, saudara mulai memiliki perspektif yang berbeda. Di balik sebuah cerita sejarah itu, sebenarnya itu ada ceritanya Allah. Pelan-pelan Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan, baru kita jelas, akhirnya melalui Abraham, Isaac, Yaakob, Musa, terus muncul Raja Daud, melalui keturunannya, lahirlah Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat Dunia. Nah saudara, saya sampai di sini dulu ya, apa yang bisa saya ringkaskan tentang perjanjian Allah ini bagi kita. Dan ini sekaligus menjadi sesi yang terakhir di dalam rangkaian kita belajar tentang doktrin Allah atau teologi, dan minggu-minggu depan kita akan mulai masuk mempelajari tentang Kristologi, mempelajari tentang Kristus. Siapa sih Kristus itu? Oke, saya akan stop di subscribe-nya.